Kita beralih ke informasi lain, kawasan kilang milik Pertamina Balikpapan terbakar Jumat pagi. Saat ini Pertamina masih melakukan investigasi internal mencari tahu penyebab kebakaran. Pihak Pertamina menyatakan peristiwa kebakaran di areal kilang milik Pertamina Balikpapan terjadi sekitar pukul 10.32 waktu Indonesia tengah hari Jumat. Pertamina mengklaim kebakaran ini tidak mempengaruhi pasokan BBM dan LPG untuk wilayah Kalimantan. Operasional kilang Pertamina Balikpapan juga masih berjalan normal. Saat ini Pertamina masih melakukan investigasi internal guna mengetahui penyebab kebakaran. Masyarakat tidak perlu panik karena kondisi kilang saat ini sudah tetap berhapasi normal. Jadi di dalam kilang itu terdapat beberapa pabrik, pabrik-pabrik yang lain tetap beroperasi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kebutuhan BBM dan LPG di Kalimantan tetap akan disuplai oleh kilang RU5 Balikpapan. Kebakaran di kawasan kilang Pertamina Balikpapan akhirnya padam pada Jumat siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak Pertamina menyebut bagian yang terbakar merupakan pendingin sektor solar. Titik api berada di ketinggian 12 meter dari permukaan tanah sehingga kebakaran tidak berpengaruh terhadap produksi BBM ataupun LPG. Pertamina menegaskan siap bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan investigasi terkait penyebab kebakaran yang terjadi di area pendingin. Ini tidak ada hubungannya dengan LPG. Ini bukan unit yang menghasilkan LPG. Ini unit salah satu hidrocracker itu unit yang menghasilkan solar. Seberapa impact-nya itu sangat kecil. Sampai saat ini tidak karena tadi unit normal semua. Kondisi unit stabil. Jadi tidak ada satu human error atau miss operation. Karena stabil semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.